Pendekar Latah Jilid 50. Kedatangan ke Hing Chiao dan Chin Long Geryok memang tepat pada waktunya, serempak mereka lolos pedang, menolong keripuhan Bing To An Yeo sekaligus menolong jiwa Bing Fing. Chin Long Geryok malah sempat berteriak. Bu, istirahatlah bersama to aku, kalau kita kurang becus, nanti kalian membantu lagi. Bing Fing tetap bandel, dia tidak suka dibantu oleh Hing Chiao, tapi karena goloknya tadi tergantol jatuh oleh lawan, pergelangan tangannya sedikit cedera, saat mana sudah membengkak biru, maka dengan sebelah tangan yang lain dia masih tetap bertahan dengan matian. Bing To An Yeo melotot kepadanya, katanya, anak Fing, jangan keras kepala. Marilah kuobatilu kamu. Segera dia tarik putranya mundur. Hing Chiao tarikan pedang mestikanya membentur pergi sepasang gelang musuh, kiranya Hing Chiao kerahkan ilmu Tai Yan Patsa yang dulu diajarkan oleh Xiang Cheng Hong, kini latihannya sudah mendapat banyak kemajuan, maka dengan keras dia dapat menandingi sepasang senjata lawan. Sementara Chin Longer Hyok mainkan Sip Hun Kiam Hoat warisan keluarganya. Sejak Hong Lei Moli secara diam membantu menembus urat nadi besar serta memberi petunjuk ajaran iwekang kepadanya, selama dua tahun belakangan ini, kepandainya sudah maju berlipat ganda. Laki lawannya itu sudah mewarisi Lon Hoan Chiang Hoat ajaran Kong Tong Jiki, namun Chin Longer Hyok kuasa menghadapinya sama kuat dan setanding. Tapi Hing dan Chin Toh harus kerahkan setaker tenaga dan boyong seluruh kepandain baru terhitung seri alias sama kuat menghadapi murid Kong Tong Jiki ini, puluhan jurus dengan cepat telah berlalu, Hong Lei Moli jadi tidak sabar menunggu, sekenanya dia sambar sebatang sumpit dia di atas meja lalu dipatahkan menjadi dua potong, sekali ayun, tangan dia timpukan sebagai senjata rahasia. Betapa kebati wekang Hong Lei Moli, potongan sumpit ini menyambar tanpa mengeluarkan suara, namun mengandung tenaga yang dasyat. Kepandain murid Kong Tong Jiki memang tidak rendah, leka sekali mereka pun tahu bahwa dirinya diserang senjata rahasia namun untuk berkelit sudah tidak keburu lagi, terutama laki yang bertangan kosong dan memainkan Lon Hoan Chiang Hoat. Karena mendengar samberan senjata rahasia yang menyerang dirinya tidak bersuara, dalam hati dia memandang rendah maka dia ulur tangan hendak menangkapnya. Begitu tangan terangkat dan meraih mulutnya masih sempat mengejek. Mutiara sebesar beras masa memancarkan cahayanya di depan ahli. Aduh! Tiba terasa telapak tangannya sakit bukan main, kiranya walau dia berhasil menangkap kutungan sumpit, itu namun telapak tangannya tertusuk luka, kutungan sumpit itu setajam dan sekuat anak panah karena dilandasi wekang Hong Lei Moli, karena kesakitan taurung laki temberang ini menjerit. Laki bersenjata gelang rembulan dan matahari berkepandaian lebih rendah, maka dia gunakan gamannya untuk memukul jatuh kutungan sumpit yang menyerang dirinya, namun kedua gelangnya toh tertotok pergi sehingga Hing Chiao berkesempatan merangsak maju dan menggores luka panjang lima dim di lengan orang. Karena sama terluka, kedua orang ini tanpa hiraukan siapa penimpuk senjata rahasia, segera lari pontang-panting menyelamatkan diri. Liu Cici teriak Chin Long Giyok, wah, kiranya kau. Dengan tersenyum lebar Hong Lei Moli melangkah keluar, katanya. Tidak perlu mengejar mereka. Adik Chiao, bagaimana kalian bisa berada di sini? Tersipu Hing Chiao dan Chin Long Giyok memapak maju dengan berseri girang. Sementara itu Bing Toan Yeo sudah membalut luka putranya, waktu Hong Lei Moli menimpukan kutungan sumpit tadi, kebetulan dia sudah bersiap maju membantu, maka dah menyaksikan betapa lihai kepandayan Hong Lei Moli, keruan di samping kaget dia pun heran dan merasa malu lagi sesaat dia jadi melenggong di tempatnya. Bu Lekas Chin Long Giyok menariknya. Jadi barusan kau minum teh di dalam warung bernama Liu Beng Chu. Semakin kejut hati Bing Toan Yeo, serunya tergagap apa? Dia ini. Oh, jadi kau belum mengenalnya, Liu Cici adalah Lok Slim Beng Chu. Bu, sudah lama kriu cuci tangan, namun kalau dikatakan kalian toh masih sehaluan. Kikuk dan Rikuk Bing Toan Yeo dibuatnya tersipu dia memberi hormat katanya. Nenek tua menang terlalu ceroboh, tidak tahu bahwa Beng Chu berada di sini, maaf kataku tadi terlalu kasar, harap Beng Chu tidak berkecil hati. Lekas Hong Lei Moli balas hormat, katanya. Aku juga tidak tahu kau adalah ibu angkat adik Ciyok, kalau dibicarakan, kau masih terhitung angkatan tua, aku tidak segera membantumu, kuharap kau pun tidak berkecil hati. Seberat Chin Long Giyok tuturkan pengalamannya dulu sampai dia ditolong Bing Toan Yeo serta mengangkatnya sebagai ibu. Tak lupa dia pun ceritakan juga hubungan Bing Toan Yeo dengan Bing Chow yang sebenarnya menjadi kekasih San San sejak kecil, sayang kemaruk harta dan kedudukan, belakangan terima menjadi antek Kong Sun Ki. Kata Bing Toan Yeo. Terus terang selama ini aku sibuk mencari keponakan Chow, namun selalu menemukan tempat kosong. Terpaksa Hong Lei Moli ceritakan persoalan yang sebenarnya. Keruan Bing Toan Yeo kaget, serunya. Apa, katamu Bing Chow sudah, sudah mati? Pasti Xiang Cheng Hang perempuan centil itu yang membunuhnya. Bukan, sahut Hang Lei Moli. Yang membunuh keponakanmu adalah Kong Sun Ki, Xiang Cheng Hang pun diculik olehnya. Bing Toan Yeo jadi patah semangat, namun putranya Bing Feng menjadi murka, serunya. Budak Kong Sun Ki saja tidak kuasa kita lawan, namun kematian Toa Ko tetap harus kita balas. Walau harus berkorban kita tetap akan berjuang matikan. Menuntut balas tidak boleh gegabah, ujar Bing Toan Yeo. Akan ku minta bantuan beberapa sahabat ayahmu semasa. Masih hidupnya dulu. Sudah tentu tekat Bing Toan Yeo amat kebetulan bagi Hong Lei Moli, tanpa diminta secara langsung. Dia sudah memperoleh bala bantuan berharga di dalam usahanya untuk menggempur Xiang Gah Po. Setelah Bing Toan Yeo ibu beranak pamitan, Hong Lei Moli lantas ajak Hing Chiao dan Chin Longer Yeo kembali ke dalam warung. Tidak lupa dia tanyakan pengalaman mereka selama ini. Lalu dia tuturkan pula bahwa Giyok bin Yeo Hao akhirnya menjadi korban keganasan dan keculasan Kong Sun Ki, sudah tentu di samping Girang Hing dan Chin merasa kecewa pula, karena tidak bisa menuntut balas dengan tangan mereka sendiri. Maka bertanyalah Hong Lei Moli, ada keperluan apa kalian menuju ke utara? Untuk menghadiri jamuan pernikahanmu, gua dia Chin Long Giyok. Tapi Hong Lei Moli cukup berpengalaman, dengan melirik dia berkata, kukira bukan lantaran persoalanku saja. Matanya tertuju kepada Hing Chiao, dilihatnya merah muka orang. Akhirnya Chin Long Giyok bicara belakang. Liu Cici, kabarnya San San sudah cukur gundul jadi nikoh, apa benar? Tapi barusan kau ada mengatakan dia kau angkat menjadi wakil cecu. Hong Lei Moli cekikikan katanya. Jadi lantaran San San jadi nikoh, maka sampai sekarang kalian masih belum menikah? Semula dia memang sudah cukur rambut, namun kini dia sudah cepat ingin jadi penganten. Kejut dan girang Chin Long Giyok dibuatnya serunya, apa benar? Hong Lei Moli lalu ceritakan hubungan mesra San San dengan Liu Bian adik Taimu. Keruan Hing Chiao dan Chin Long Giyok senang dan riang serta lega hati, Hing Chiao lantas salihkan pembicaraan. Liu Cici, katamu Xiang Cheng Hang diculik Kong Sun Qi, sebenarnya apakah yang telah terjadi? Maka bercerita lah Hong Lei Moli akan nasib Xiang Cheng Hang yang jelek dan harus dikasihani. Tak lupa dia jelaskan pula usahanya di dalam menolong jiwa Xiang Cheng Hang serta rencana untuk menggempur Xiang Kah Tio lalu dia menambahkan. Xiang Cheng Hang sudah memberitahu kepada kita, dia menjanjikan supaya sebulan lagi baru kita serempak menyerbu ke Xiang Kah Pock ini masih ada nolan hari lagi. Aku mohon bantuan kalian untuk pergi ke Teng Chiu mohon bantuan Song Kim Hang untuk mengundang beberapa kawan yang boleh diandalkan tenaganya. Setelah mereka merundingkan langkah seperlunya, Hong Lei Moli lantas berpisah dengan Hing dan Chin, langsung dan melanjutkan perjalanannya, pendek kata sepanjang jalan tidak mengalami gangguan apalagi, tiga hari kemudian, Hong Lei Moli sudah tiba di Lamyang. Dulu dia pernah pergi ke rumah Hun Jian, maka kali ini dia tidak perlu mencari tahu kepada orang lagi. Namun setiba di depan rumah keluarga Hun pintu besarnya tertutup rapat, geruan Hong Lei Moli sedikit heran. Tak kala itu hari menjelang lohor, menurut kebiasaan orang kampung waktu yang seperti itu pintu pasti terbuka lebar, mau tidak mau dalam hati dia bertanya. Apakah mereka kebentur sesuatu peristiwa? Sebagai orang yang cermat dan bernyali besar Hong Lei Moli tidak mengetuk pintu, maka dia kembangkan ginkang, tanpa bersuara dia melompat masuk dulu. Bu dan Hun berdua ada di rumah atau tidak dia hendak mengadakan pemeriksaan lebih dulu, apalagi mengingat hubungan baiknya dengan Hun Jian, maka dia tidak perlu sungkan lagi. Begitu melayang masuk ke dalam pekarangan dan melangkah ke arah pekarangan dalam, segera pendengarannya yang tajam mendengar deru napas berat dari kamar sebelah timur, Hong Lei Moli mencelos batinnya, apakah Jian sakit maklumlah bagi setiap insan yang membekal kepandayan silat kelas tinggi, meski dalam keadaan tidur pulas, pernapasannya pun maisih lembut dan enteng, kecuali sakit tidak mungkin deru pernapasannya begitu berat dan keras. Hong Lei Moli berindap semaju ke arah jendela, baru saja dia angkat kepala hendak melongok ke dalam, masih dua langkah sebelum tiba di bawah jendela, tiba didengarnya suara krak terali kayu jendela tiba hancur di jebol segulung angin pukulan dasyat yang menerjang dari dalam kamar. Menindih ke arah dirinya, untung Hong Lei Moli selalu waspada dan hati. Lekas di akebas kebutnya memunahkan separoh terjangan damparan angin dasyat itu, sigap sekali dengan gaya jumpalitan di tengah mega dia mencelat menyingkir di samping kaget Hong Lei Moli kegirangan pula, Lekas dia berteriak. Bu Pangcu inilah aku. Seperti diketahui kekuatan pukulan Kim Hang Chi yang lat Bu Sutun dasyat sekali, begitu kebentur terjangan pukulan sedasyat gugur gunung Hong Lei Moli lantas tahu yang menyerang dirinya pasti Bu Sutun adanya. Begitu lontarkan pukulannya Bu Sutun membarengi membentak. Bagus, kalau berani kali ini jangan lari. Aduh, kiranya Liu Beng Cu, maaf-maaf, salah paham. Baru sepatah dia memaki lantas mendengar teriakan Hong Lei Moli. Bu Pangcu, tanya Hong Lei Moli heran, kau kira siapa yang datang? Silakan masuk bicara saja di dalam. Melihat mimik Bu Sutun kurang wajar, Hong Lei Moli tahu pasti ada gejala yang kurang beres, bahwa gugupnya, segera dia mendahului melompat masuk lewat jendela. Begitu berada di dalam kamar bertambah kaget hati Hong Lei Moli, sekaligus dia mengerti kenapa Bu Sutun salah sangka terhadap kedatangan dirinya. Kiranya sahabat baiknya calon istri Bu Sutun yaitu Hun Jian tengah rebah di atas ranjang, mukanya kuning dan napanya memburu melihat Hong Lei Moli matanya kedip. Mulut bergerak seperti hendak bicara namun suaranya tidak keluar. Sebagai ahli silat, selama dua tahun ini dia pun banyak belajar soal pengobatan dari ayahnya, lekas sekali dia sudah tahu keadaan Hun Jian, tanyanya. Jian Cici terkena senjata rahasia beracun, kau sedang mengusir racun dengan tenaga dalammu. Ya, racunnya amat lihai, walau aku berhasil menolong jiwanya namun keadaannya masih cukup gawat. Baiklah sekarang kita kerjasama menolong Jian Cici lebih dulu, ambillah segelas air minum, aku membawa pisiatan. Pisiatan adalah buatan liju ancong menurut resep rahasia, kasiatnya bisa menolak ratusan macam racun, Hong Lei Moli sedikit tarik dagu Hun Jian membuka mulutnya. Bu Sutun lekas jejalkan pisiatan ke dalam mulutnya lalu dicekoki air minum. Sesaat kemudian tenggorokan Hun Jian berbunyi keok-kok, Hong Lei Moli dan Bu Sutun masing ulurkan sebelah lengannya menekan punggung Hun Jian menyalurkan iwakang membantu pisiatan bekerja lebih cepat. Tak lama kemudian Hun Jian memuntahkan dua kumur darah kental hitam yang berbau busuk, maka pernapasannya mulai enteng. Setengah jam kemudian sekujur badan Hun Jian basah kuyuk oleh keringat dingin, kadar racun dalam badannya ikut menguap hilang lewat keringatnya, air mukanya pun bersemu merah. Tapi setelah keluar keringat semangatnya masih terlalu lemah, Hong Lei Moli lantas menutup hiatu penidurnya. Setelah Hun Jian bisa tidurnya nyak, maka legalah hati Bu Sutun, baru sekarang dia sempat bercerita kepada Hong Lei Moli kiranya kemarin kentongan ketiga Hun Jian terbokong oleh orang. Apa kalian tidak sekamar tanya Hong Lei Moli? Aku ada di kamar sebelah sahut Bu Sutun. Tapi musuh turun tangan serempak kepada kami berdua, untung aku segera terjaga, maka tidak sampai terluka. Kasihan Jian terkena bokongan mereka secara keji. Siapakah orang yang membokong itu Jian sampai terbokong olehnya? Kau pun tidak berhasil meringkusnya tanya Hong Lei Moli. Sungguh amat menyesal, macam apa tampang pembokong itu pun aku tidak melihatnya. Waktu itu aku sedang sama di, sekali pukul aku jatuhkan senjata rahasianya, lalu ku susuli dua kali pukul Bik Hong Chiang, ku dengar pembokong itu menggerung kepanikan, dan dua buah genteng terpijak pecah. Tapi begitu aku mengejar keluar, bayangannya sudah tidak kelihatan lagi. Karena tidak tahu keadaan Jian, maka aku tidak berani mengejar. Waktu aku masuk kamar kulihat Jian tersambit sebatang jarum berbisa. Lalu dia keluarkan jarum beracun itu dan diserahkan kepada Hong Lei Moli, itulah sebatang jarum lembut seperti ekor kumbang warna hitam legam, buatannya begitu halus, sekecil itu, namun jarum ini berlobang bagian tengahnya, kadar racun keluar dari lubang jarum ini masuk ke dalam badan orang. Seluas pengalaman Hong Lei Moli, selamanya belum pernah dia melihat senjata rahasia entah dari golongan mana. Sayang aku tidak sempat bergebrak dengan pembokong itu, entah bagaimana kepandayan silatnya, yang terang. Ginkangnya jauh lebih tinggi dari aku, Liu Li Hiap coba kau tolong bantu memikirkan, tokoh kosan dari golongan susat manakah yang memiliki kepandayan setinggi ini demikian tanya Bu Sutun. Jejak tokoh kosan golongan susat selamanya tersembunyi yang kutahu pun amat terbatas sahut Hong Lei Moli. Katakan saja apa yang kau ketahui, menurut dugaanmu siapakah kiranya yang patut dicuri getanya Bu Sutun. Tokoh golongan susat yang biasa muncul di Kengau dan memiliki ginkang tinggi adalah seorang maling cabul pemetik kembang bergelar Hoa Ocapsan Ling HWI, tapi hanya ginkangnya saja yang tinggi, kepandayan silatnya biasa saja. Tapi orang itu kuat menahan dua kali pukulanmu, terang memiliki iwekang tinggi, kecuali San Ling HWI yang membekal ginkang dan iwekang tinggi adalah Kong Sun Ki. Tapi Kong Sun Ki tengah menyekap diri meyakinkan ilmunya di siangkah po. Kata Bu Sutun, kalau orang ini sengaja hendak merenggut jiwaku, setelah gagal yang pertama pasti akan dialakukan untuk kedua kalinya dan seterusnya. Biarlah kita tunggu saja bila dia muncul pula tak usah membuang tenaga untuk memikirkan siapa dia. Baiklah sekarang aku mencari tahu seseorang kepadamu, kata Hang Lei Moli. Orang ini adalah murid Kaipang, kepandayan Humo Tio Hoa dan Kim Kong Chi yang latnya sama tinggi, walau belum menandingimu namun boleh terhitung kelas satu. Apakah seorang tak berusia tiga puluhan, pendek kekar perawakannya tanya Bu Sutun. Hang Lei Moli mengiakan. Di mana kau kebentur sama dia? Pertama kali sebagai pengiring Tamseng menyerbu ke pangkalanku, kedua di H.O. Ulosan, dia datang bersama seorang kawan yang berkepandayan lebih tinggi sayang selalu dia berhasil melarikan diri. Kalau demikian sekarang orang ini terima menjadi antek Kong Sun Ki dan berbuat kejahatan dan sewenang. Memangnya? Maka perlu ku beritahu kepadamu, siapakah dia? Dia adalah putera Chu Tan Ho sebelum menyelundup ke Kaipang menjadi tiang lo, Chu Tan Ho pernah kawin dan punya anak. Kabarnya secara diam Chu Tan Ho ada ajarkan kepandayan silat Kaipang kepada putranya, malah dokumen rahasia yang penting dari Kaipang pun dia serahkan kepada putranya pula. Putranya itu menggunakan nama bangsa Nuchen yaitu Mato A.H. sebagai kurir antara persekongkolan ayahnya dengan kerajaan Kim. Kini dia menjadi gerombolan Kong Sun Ki tentulah menjadi kurir pula untuk mengikat Kong Sun Ki dengan pihak kerajaan Kim. Memang sudah lama aku bermaksud menyikat bisul dari Kaipang ini terima kasih kau memberi kabar ini kepadaku. Maksud kedatanganku memang minta bantuanmu untuk menggempur siang kehpo dan melenyapkan Kong Sun Ki, sekaligus kau bisa melaksanakan keinginanmu. Lalu Hang Lai Moli menjelaskan seluk-beluk persoalan ini kepada Bu Sutun. Luka Jian belum sembuh, apakah tidak mengganggu urusan ini? Waktu yang dijanjikan masih setengah bulan, dalam tiga hari Jian Cici pasti sudah sembuh dalam jangka sepuluh hari kita pasti sudah bisa tiba di H.O. Ulusan. Baiklah, kebetulan waktu aku pulang kemari, ada beberapa kawan memberi kuda pilihan yang bisa lari ratusan li sehari. Kita manfaatkan kuda itu untuk kembali ke H.O. Ulusan. Lalu Bu Sutun bertanya, tadi kau bilang seorang lebih lihai yang berada sama Mato A.H., siapakah dia? Tau jelik, Kim Kong Chi yang orang ini cukup lihai, dia kuat menandingi Kok Hem sepuluhan jurus, walau kewalahan namun tidak sampai terluka agaknya dia murid preman dari Siow Lim Pei. Siang Lo Ji sudah diutus ke Siow Lim si membeli kabar. Oh, jadi murid murid Tad Siow Lim Pei. Bulan lalu yang melukai Tau Heng Liang pasti juga orang ini. Tau Heng Liang adalah murid tertua Teng Hao Leong, kepandaian silatnya amat tinggi, mendengar dia terpukul luka Hang Lam Moli kaget, dia lantas mencari tahu. Bulan yang lalu Tau Heng Liang menerima tugas pergi ke suatu tempat untuk menyirapi sebarisan laskar rakyat yang tidak diketahui jejaknya, di tengah jalan kesamplok dengan orang ini, dalam perkelahian dia kena dipukul sekali, kabarnya sekarang masih merawat lukanya. Begitulah mereka bercakapi sampai hari menjadi petang. Malam itu Hang Lei Moli berjaga di kamar Hun Jian, namun selama tidak terjadi apa hari kedua Hun Jian siuman semangatnya sudah pulih, sebagai orang yang pernah dipermainkan Kong Sun Ki, mendengar Siang Cheng Hang terjatuh ke tangan Kong Sun Ki, sungguh gaetun, denam, ingin rasanya cepat terbang ke Siang Kah Po untuk menuntut balas. Selama tiga hari Hang Lem Moli dan Bu Sutun bergiliran menjaga Hun Jian namun kesiap siagaan mereka sias. Belaka, karena pembokong itu tidak datang pula. Hari ketiga kesehatan Hun Jian ternyata benar sudah sembuh, maka hari itu juga mereka meninggalkan lem yang, langsung menuju ke H.O. Ulosan. Bu Sutun pilih tiga ekor kuda yang dapat menempuh jarak jauh, untuk menjaga kekuatan dan kesehatan kuda itu, setiap hari mereka hanya menempuh tiga atau empat ratus li menurut perhitungan sebelum sepuluh hari, mereka pasti sudah tiba di H.O. Ulosan. Beruntun tiga hari mereka tidak menemui rintangan dan tak pernah terjadi sesuatu, tapi hari keempat terjadilah di suatu di luar dugaan. Pada sebuah penginapan kecil mereka dikibuli pula oleh musuh licit itu namun bukan menyerang orang tapi pembokong itu mengerjai kuda mereka. Karena kuda mereka mati keracunan, maka mereka berjalan kaki menempuh perjalanan. Untunglah kesehatan Hunjian sudah pulih seperti sedia kala namun ginkangnya masih belum mungkulan dengan Hang Le Moli, tapi setingkat masih lebih tinggi dari Bu Sutun. Hang Le Moli paling hanya mengerahkan enam bagian kepandainya untuk mengiringi perjalanan mereka. Tapi perjalanan mereka sudah lebih cepat berlipat ganda dibanding orang biasa. Hari itu mereka menempuh lima puluh li lebih, hari menjelang lohor terik matahari amat panas, maka mereka mampir ke warung di pinggir jalan untuk minum. Penjual air teh adalah seorang perempuan tua yang bungkuk. Mungkin karena suasana peperangan belum meredah jarang orang keluar jajan maka warung ini sepi saja. Perempuan tua itu keluar menyuguhkan air teh, katanya tertawa. Dagangan amat sepi namun daun teh ku pilihan dan ku seduh dengan air hujan pilihan. Tanpa membuang waktu Bu Sutun raih satu cangkir terus ditenggaknya lebih dulu, baru satu teguk, tiba berubah air mukanya, jengeknya dingin. Benar, daun teh pilihan, sayang kau tambahi dengan beberapa macam racun maka rasa air teh ini tidak enak. Hunjian berjingkrak, serunya. Teh ini beracun. Perempuan tua itu pun kaget sampai melongo mendolik, katanya tersekat. Cuontamu, kau, apa katamu? Daun teh ini aku sendiri yang petik dan menyeduhnya, Tian Maha Pengasih, jangan kau memfitnah orang baik. Bu Sutun tidak hiraukan ocehan orang, dia malah tonggak habis secangkir teh itu, lalu katanya pula tertawa dingin. Biar kau tahu kepandaianku secangkir teh beracun bisa mengapakah diriku. Prang, dia banting hancur cangkirnya, tampak dia acungkan jari tengahnya, mendadak sejalur benang air menyemprot keluar dari ujung jarinya mengepul panas, terendus bau teh yang wangi. Kiranya Bu Sutun selalu waspada, sengaja dia minum lebih dahulu untuk menjajal apakah subuhan air teh ini mengandung racun lalu dengan iwekang tingkat tinggi di adesak air teh ini menyembur keluar dari jari tengahnya. Sudah tentu perempuan tua itu semakin kesima dan mematung tak bergerak, Hang Lei Moli menjengek dingin. Perempuan siluman, jangan pura pikun lagi. Kita tidak bermusuhan dengan kau, kenapa kau menaruh racun dalam minuman? Masih kejut dan ketakutan perempuan tua itu berteriak. Apakah yang terjadi? Kalian pandai main sulap jangan menggertak dan menakuti aku orang tua. Kapan perempuan tua ini pernah melihat air teh yang sudah diminum bisa menyemprot keluar pula dari tangan, maka di akhirnya Bu Sutun bermain sulap di hadapannya, semakin dipikir badan menjadi gemetar dan ingin melarikan diri, namun kedua kaki lemas lunglai akhirnya dia melosot terus berlutut ratapnya. Koan Imposatsu kalah lindungi jiwaku, ampunilah jiwaku Hang Lem Moli sudah berdiri dan mendelik kepadanya. Pedang dia ayun tangan dan bergerak melingkar terus. Menepuk ke batok kepala perempuan tua. Hunjian segera berteriak. Liu Cici, jangan kukira kejadian rada ganjil. Belum habis dia bicara Hang Lem Moli sudah papah perempuan tua ini bangun, katanya. Benar, bukan perbuatan nenek ini. Keparat itu pasti belum lari jauh, biar ku kejar dia. Kiranya pukulan Hang Lem Moli hanya menjajal nenek tua ini, gerakannya tadi memang serangan lihai yang mematikan, kalau nenek tua ini pandai silat, tak mungkin tidak melawan. Begitu tahu orang tidak bisa silat lekas Hang Lem Moli tarik pukulannya dan memapahnya bangun malah. Setelah serahkan si nenek yang lemas ketakutan kepada Hunjian, Hang Lem Moli segera mengejar ke belakang rumah, urusan sudah bisa diraba, kalau bukan perempuan tua ini yang menaruh racun, sudah tentu ada seseorang lain yang melakukan peracunan ini. Kemungkinan musuh selalu menguntit dan mengawasi gerak aerik mereka, sehingga orang berkesempatan menaruh racun di dalam minuman waktu air teh itu masih diseduh di dapur tadi. Gin Kang Hong Lem Moli sudah teramat tinggi, untuk mengejar musuh pembokong lagi, terpaksa dia tinggalkan Bu. Dan Hun berdua mengejar seorang diri dengan tancap gas, cepat sekali dengan mengembangkan pepaukan Yian sekaligus dia mengejar Li, di kejauhan akhirnya dilihatnya bayangan seorang yang mengenakan mantel hitam bertubuh, kecil tengah lari seperti segumpal asap hitam. Begitu jarak semakin dekat Hang Lem Moli lantas membentak. Berbuat licik dan picik termasuk orang gagah macam apa. Kalau berani kayo lawan aku secara berhadapan? Orang itu tertawa cekikikan, dengan suara melengking tajam dia berkata, Bukankah sekarang sedang bertanding? Kalau berani ikutilah aku. Mulutnya bicara, tapi langkah kakinya seperti meluncur di permukaan salju yang berminyak, melesat cepat bagai terbang, Hang Lem Moli mengejek. Baik, marilah kita bertanding Gien Kang. Keduanya mempercepat langkah, seperti angin lesus layaknya mereka saling kejar beberapa Li lagi, selama ini Hang Lem Moli tetap berada puluhan tombak di belakang orang, agaknya Gien Kang orang di depan itu tidak lebih asor dibanding dirinya. Akhirnya orang itu lari ke dalam hutan, namun Hang Lem Moli yang berkepandaian tinggi bernyali besar tidak takut sedikit pun terus menerjang masuk, setiba di tempat yang lebat, baru orang itu menghentikan langkah dan berpaling katanya tertawa. Baiklah, Gien Kang kita kira setanding, sekarang kau ingin jajal kepandaian apa, boleh kau katakan, pasti ku layani. Baru sekarang Hang Lem Moli melihat jelas tampang muka orang yang sebenarnya kiranya orang yang dikejarnya ini. Seorang gadis, yang berusia sebaya dengan dirinya bermuka bulat telur, beralis lentik dan bermata jeli, kelihatannya tingkahnya seperti ugalsan dan galak serta centil. Bahwa pembokong adalah seorang gadis, ini benar di luar dugaan Hang Lem Moli tanyanya setelah melengap, siapa kau? Dari aliran mana? Ada permusuhan apa dengan Kaipang? Kenapa kau membokong busutun dan Hunjian? Gadis itu cekikikan katanya. Kau tidak tahu aku, sebaliknya aku kenal kau sebagai Lok Lim Beng Cu lima provinsi daerah utara memang hebat kepandaianmu, hari ini kebetulan kebentur di tanganku, umpama kau tidak ingin menjajal aku, malah aku yang ingin mencoba kau. Nah, sekarang kita mulai gebrak dulu, tak perlu kau tahu asal usulku. Hang Lem Moli naik pita melihat sikap congkak orang, katanya dingin. Ketahuilah apakah seseorang berjiwa besar dan gagah perkasa tidak dinilai dari ilmu silatnya. Tapi kau hanya mengenal ilmu silat dan ingin bertanding dengan aku, marilah silakan. Bagus biar aku mencoba Yohun Kian Hoatmu lebih dulu. Tiba dia copot mantelnya sekali kebut dan esondal laksana segumpal awan menungkeup ke atas Hang Lem Moli. Bahwa orang mengenal asal usul dan tahu ilmu pedangnya, sebaliknya Hang Lem Moli tidak tahu seluk-beluk lawan maka dia tidak berani gegabah. Maklumlah bagi tokoh silat di dalam setiap pertandingan harus mengutamakan tahu diri dan menilai tingkat serta kelemahan musuh, maka dia gunakan jurus Jun Inka Ken, Mega Musim Setni berkembang, jurus ini hanya pancingan untuk merabah ini kosong serangan lawan. Di mana sinar pedang berkeredek-kered ujung pedangnya menusuk ke mantel lawan, tapi sekali tarik dan kebas, ujung pedangnya kena disampuk miring ke samping oleh samberan mantel lawan. Mantel itu hanya berlobang sebesar jarum, namun tidak sampai tertusuk tembus. Tapi kekuatan sendalan dan tarikan mantel itu menimbulkan deru angin yang kencang dan bergolak-laksana badai. Sayang, sayang seru Hang Lem Moli menghela napa sebat sekali dia berkelit dan berkelebat, sehingga kebasan mantel si gadis mengenai tempat kosong. Apanya yang harus dibuat sayang tanya gadis ini? Lemu silatmu lumayan, sayang tidak belajar dengan baik titik. Dinilai dengan semua perbuatanmu, betapapun tinggi ilmu silatmu, takkan setimpal kau disebut Sri Kandi. Gadis itu menyeringai jengeknya. Aku justru benci orang gagah yang hanya mencuri nama dan meremahkan orang lain. Aku tidak sudi mendengar rocehanmu, aku hanya tahu yang menang dialah yang kuat. Kau kira aku takut kepadamu seru Hang Lem Moli, kebut dia sapukan ke atas memunahkan tekanan tenaga mantel lawan, sementara pedangnya berputar laksana angin lesus, di dalam sekejap laksana kilat dia menusuk tujuh serangan pedang secara berantai. Tujuh tusukan ini boleh dikata dilontarkan di dalam waktu yang teramat singkat dan cepat luar biasa. Tapi tutulan pedangnya seolah tidak mengandung kekuatan, tak ubahnya pantulan dahan pohon yang tertiup angin saja. Mantel si gadis pun terbang berkembang bolak-balik ujung pedang Hang Lem Moli menempel mantel lawan, namun sedikit pun seperti tidak menggunakan tenaga, demikian juga mantel si gadis tidak bisa menggubat pedang Hang Lem Moli. Lama-kelamaan si gadis bercekat dan kaget, cepat sekali 30 jurus telah berlalu, namun belum ada kepastian siapa bakal menang, akhirnya dia tertawa dingini. Gebrak seperti ini sampai kapan akhirnya? Kalau punya simpanan hayolah tunjukkan kepadaku. Sekonyong Hang Lem Moli membentak, gantilah dengan mantel yang lain. Sinar pedang tiba berubah memanjang laksana rantai maka terdengarlah suara koyak yang keras, mantel si gadis tau sudah tertusuk berlobang dan sobek tepat di tengah ikirannya sejak permulaan Hang Lem Moli sengaja gunakan kera, tempur menpetak untuk menjajal tingkat kepandaian dan aliran silatnya, setelah tau iwekang dan taraf kepandaian orang masih belum setingkat dirinya kembali diagunakan gerakan kelincahan ilmu pedangnya untuk menguras tenaga permainan mantel lawan, sehingga mau tidak mau lawan harus kerahkan tenaganya dan bertempur dengan sengit baru pada babak terakhir dialancarkan jurus yang menentukan. Bagus katamu yang menang itulah yang kuat bagaimana bentak Hang Lem Moli. Tidak bagaimana, secara beruntung kau menang sejurus, memangnya kau kira lebih pandai dari aku jengek si gadis sambil lempar mantelnya. Baik, kau belum tunduk, gunakan senjata lain, maju lagi gadis itu tepuk sepasang tangannya, serunya. Baik, aku gunakan tangan kosong untuk mengadu kepandaianmu. Buat apa pakai senjata? Sembari bicara dia terus menyerang lebih dulu, begitu bergerak dia berusaha merebut pedang di tangan Hang Lem Moli. Pedang panjang di tangan Hang Lem Moli berputar melingkar sekali tapi bukan menusuk lawan, tahu malah masuk kembali ke serangkannya. Malah kebut di tangan kirinya pun dia tancapkan di punggungnya pula. Tanpa bersenjata Hang Lem Moli mengalah sejurus baru dia balas bergerak melayani serangan lawan, katanya tawar. Baiklah, aku ingin berkenalan dengan ilmu pukulanmu, gadis itu tertawa dingin. Baik, kau ingin pamer kepandaian, jangan menyesal nanti kalau kalah. Sigap sekali sebelum suaranya lenyap gadis itu sudah menubruk pula, gerak-geriknya lincah dan tangkas, Hang Lem Moli menghardik seraya berkisar dengan langkah siaga membelit badannya berkelit miring, sementara tangan bergerak dengan tipusip koatan pian, dia tabas ke urat nadi di tangan lawan. Gadis itu pun halus menghardik gerak telapak tangannya seperti menutup laksana mengunci, tiba dengan gerakan menekuk sikut mengayun palu, kiri kepalan kanan telapak tangan, sekaligus dia kombinasikan kekerasan dan kelunakan untuk memunahkan jurus serangan Hang Lem Moli. Dengan perubahan permainannya ini, di samping menjaga diri sekaligus dia balas menyerang pula, bahwa telapak tangan Hang Lem Moli tidak berhasil menebas surat nadi lawan, kepalan si gadis malah mengancam tulang rusuknya. Sudah tentu Hang Lem Moli tidak mandah diserang, lekas kaki kiri mengajar dan mengubah posisi, di samping berkelit dia pun merubah gerakan tangan balas menyerang pula, kedua jari tangannya terangkap seperti pedang menjojoh kiti hiat di ujung sikut lawan. Tapi gerak perubahan si gadis pun cukup cepat, begitu pukulannya mengenai tempat kosong segera dia rubah. Dengan tabasan telapak tangan laksana golok balas membabat kelutut Hang Lem Moli. Kedua pihak serang menyerang saling berlomba mematahkan serangan lawan, masing pihak tiada yang cidra, dari berkutet keduanya lantas berpencar mundur selangkah. Walau dalam gebrak dua jurus ini masing pihak tidak sampai cidra, namun Hang Lem Moli harus berkelit sekali, kalau dinilai secara jujur di dalam permainan tipu pukulan ini dia sudah setengah jurus dikalahkan lawan. Maka gadis itu tertawa, serunya. Liu Toa Beng Cu, kuwanjurkan lebih baik kau gunakan pedang saja. Hang Lem Moli tidak hiraukan cembeohan orang, dia tetap gunakan sepasang telapak tangannya menghadapi serangan lawan sepenuh hati. Begitu gebrak pula gadis itu menyerang lebih gencar telapak tangannya serabutan seakan kiri-kanan berlomba sendiri untuk mengenai musuh, namun isi kosongnya syukar diraba aneh benar permainan ini. Kejap lain, sekeliling gelanggang seolah penuh bayangan si gadis bayangan telapak tangan berlapis, sampai pun Hang Lem Moli yang membekal kepandayan silat sedemikian tinggi pun syukar memberdakan dari sasaran mana si gadis menyerang secara telak. Akan tetapi Hang Lem Moli sedikit pun tidak terpengaruh oleh gerakan cepat lawan, dia tetap berdiri tegak sekokoh gunung berdiri, yang dia mainkan adalah si Yau Kim Najiu yang peranti untuk bertarung jarak dekat, setiap jurus setiap tipu yang menyerang selalu dapat dia punahkan dengan baik. Ilmu pedang dan ilmu kebut Hang Lem Moli memang merupakan kepandayan tunggal yang tiada taranya di bulim, namun kepandayan ilmu pukulannya jauh tidak sematang. Kedua ilmu andalannya itu ilmu pukulan gadis ini aneh dan seperti orang main selapan saja, jauh berbeda dengan ilmu. Pukulan dari aliran silat di Tionggoan, Hang Lem Moli tidak kenal ilmu pukulannya dan tak mampu mematahkannya, maka di dalam seratusan jurus permulaan, tidak heran kalau kelihatan dia di pihak yang terdesak tapi seratus jurus kemudian lambat laun dia sudah berhasil merabah dan menyelami gerak perubahan ilmu permainan lawan. Sekonyong Hang Lem Moli bersuit panjang, bentaknya, begini saja kepandayanmu. Nah sekarang lihat punyaku gadis itu sedang menekukan telapak tangannya ke muka. Hang Lem Moli, maka dia tegakkan jari tengahnya mengincar. Jauh Kiong Hiat di tengah telapak tangan orang. Namun sebat sekali telapak tangan si gadis mengepal seraya diabitkan turun menghindari tutukan Hiat Sonia, maka Hang Lem Moli berkesempatan menyerang lebih gencar, jari dan telapak tangan bergerak ganti-berganti memukul dan mengincar Hiat Sub. Pukulan telapak tangannya sih tidak begitu hebat namun tutukan jarinya sungguh hebat. Menakjubkan beruntun jarinya menuding beberapa kali, namun Hiat Su besar lawan selalu menjadi. Bulanan jarinya, sebagai seorang ahli silat, sudah tentu gadis itu amat kaget. Kiranya Hang Lem Moli melancarkan Keng Sin Chi Hoat ajaran ayahnya, Keng Sin Chi Hoat merupakan ilmu tutup jalan darah nomor satu yang tiada taranya di seluruh jagad. Begitu melancarkan Keng Sin Chi Hoat dari terdesak Hang Lem Moli sekarang berbalik balas menyerang, semula karena belum mengenal seluk-beluk permainan serangan lawan Hang Lem Moli bertahan dan membela diri saja. Kini sebaliknya pula si gadis tidak bisa mematahkan serangan Keng Sin Chi Hoatnya, terpaksa dia malu mundur secara teratur, namun lambat laun dia menyadari untuk bertahan membela diri pun teramat sulit. Dari sorot met orang Hang Lem Moli tahu si gadis ada niat melarikan diri maka dia mengejek dingini. Bukankah kau ingin menentukan menang kalah denganku? Kenapa hendak lari? Tangannya menabas, menutup dan memukul bergantian semakin gencar, seumpama hujan badai drasnya, sehingga jalan mundur si gadis terputus karenanya. Gadis itu terkekeh. Aku ingin datang mau pergi boleh sesuka hatiku, siapa bisa merintangiku? Maaf, kalian berjumlah banyak, aku tidak mengiringi lebih lanjut. Belum habis dia bicara tampak busutun dan Hun Jian tengah berlarik mendatangi belum tiba Hun Jian sudah membentak. Perempuan siluman kejam, kau melukai orang dengan senjata berbisa, beruntung aku tidak mampus, kini sengaja aku ingin berkenalan dengan senjatamu. Kita tidak akan mengeroyokmu kalau berani jangan lari. Busutun ikut membentak. Orang Shibu ada bermusuhan apa dengan kau? Sebelum kau jelaskan, jangan harap kau bisa lari. Gadis itu tiba menggunakan gerakan aneh, tahu menyelinap selicin belut dari samberan pukulan Hong Lei Moli. Gerakannya ini teramat berbahaya, di mana jari Hong Lei Moli bergerak, berat pakaian si gadis tertusuk berlobang, namun gadis itu sempat jumpalitan sejauh tiga tombak. Lekas Hong Lei Moli mengejar. Busutun pun menubruk datang, gadis itu segera ayun tangan seraya membentak. Kau ingin berkenalan dengan senjata rahasia, nah rasakan, terdengar dari sebuah ledakan Hong Lei Moli berkelit miring meluputkan samberan senjata rahasia dan begitu jatuh di tanah lantas meledak dan menimbulkan segumpal asap tebal yang cepat sekali memenuhi udara, ditengahi tebalnya asap hitam itu tampak sinai emas berkelebatan. Kiranya senjata rahasia ini dinamakan tokebu kim kiam liat diam tem, sinar emas yang menyamber adalah jarum emas yang melesat keluar dari senjata rahasia itu. Ginkang Hang Lei Moli amat tinggi, sekali njot tubuhnya melompat setombak lebih, sebaliknya Busutun harus lontarkan dua kali pukulan Bik Hong Chiang, sehingga asap tebal dan jarum yang menyamber disapunya rontok. Di tengah bergulungannya asap tebal terdengar gadis itu berseru lantang. Kalian sibuk apa setiba di siang kehpo aku akan menunggu kedatangan kalian. Waktu itu pasti aku akan membuat perhitungan dengan Bu Toa Pangcu. Begitu Busutun menyapu bersih asap tebal, dan keadaan menjadi terang pula, namun bayangan gadis itu sudah menghilang tak keruamparan. Agaknya perempuan siluman ini sudah tahu maksud tujuan kita, demikian kata Hang Lei Moli. Biarlah kita cari tahu asal-usulnya setelah tiba di siang kehpo. Benar ujar Busutun. Biarlah setiba di HOU Lonsan kita bereskan persoalan ini, selanjutnya selama beberapa hari perjalanan, gadis itu tidak muncul pula, dengan selamat hari itu mereka pun tiba di HOU Lonsan, kebetulan persis satu bulan seperti yang dijanjikan. Waktu manjat gunung, samping gunung terlihat oleh Hang Lei Moli di sebelah depan ada tiga orang tengah menempuh perjalanan, waktu mereka mengejar dekat baru. Jelas, kiranya bukan lain adalah Song Kim Kong dan Toheng Liang sudah tentu kedua pihak sama Girang. Berkata Song Kim Kong. Begitu mendapat kabar dari Hing Chiao aku lantas berangkat bersama Toh Hian Teh, tak nyana baru hari ini kalian pulang. Hang Lei Moli bertanya kepada Toheng Liang, kabarnya kau dilukai oleh murid murtad Xiao Lim Pei. Bagaimana keadaanmu sekarang? Lukaku sudah sembuh, sahut Toheng Liang dengan muka merah. Aku aduk pukulan secara kekerasan dengan keparat itu, gunungan KHI kangku dipecahkan oleh pukulan Kim Kong Chiang Lat keparat itu. Tapi dia pun sedikit terluka maka tidak berani mengejarku. Perlu diketahui sebagai murid Teng Hel Yong yang tertua, latihan gunungan Itset Teng Toheng Liang sudah mencapai delapan bagian tingkat kepandayan gurunya lalu dia bertanya. Kiranya Beng Cu sudah tahu bahwa keparat itu murid murtad dari Xiao Lim Pei. Kabar Kaipang paling cepat dan boleh dipercaya, Bu Pang Cu lah yang memberitahu soal kejadianmu. Tapi, aku sendiri pun pernah bentrok dengan dia. Memangnya aku hendak menuntut balas kepada keparat itu, di mana Liu Beng Cu kesamplok sama dia tanya Toheng Liang. Sekarang dia berada di Siang Kahpo lalu secara ringkas Hang Lei Moli ceritakan duduk persoalannya. Kalau begitu menghemat tenagaku untuk mencarinya, ujar Toheng Liang Girang. Bagaimana keadaan gurumu sekarang tanya Hang Lei Moli. Tahun lalu aku pernah kumpul di tempat Ongel Hating di Tayo, apakah dia sekarang masih di sana? Belakangan Suhu Kelana di Kang Lam, kabarnya berhubungan intim sekali dengan tipis susing Bun Yat Loan, yang sudah diangkat jadi bulim Beng Cu derah Kang Lam, belakangan ini ada kirim kabar bahwa secepatnya akan balik ke Tionggoan dan kumpul dengan susuk Se-Chi Hong. Kata Hang Lei Moli. Tadi siang aku bertemu Bing To Aniyo, kepadanya aku minta bantuan untuk mengundang Bun Yat Hoan. Kalau gurumu berada di sana pasti akan datang bersama. Membicarakan Se-Chi Hong Toheng Liang lantas ingat sesuatu tanyanya. Suhu pernah memberitahu bahwa Su Siok punya seorang murid bernama Liu Bian. Tapi aku sendiri belum pernah ketemu, Liu Beng Cu kabar Bu Pang Cu amat cepat dan tajam, apakah benar di kalangan Kang Ouada muncul tokoh muda yang bernama Liu Bian? Ketahuilah sutemu yang satu ini kini berada di pangkalanku. Tak lama lagi dia malah akan menikah dengan wakil cecuku. Setelah urusan di siangkah pobres boleh kau mampir ke pangkalanku untuk hadir dalam perjamuan pernikahan mereka. Sudah tentu Girang Toheng Liang bukan main, tanyanya. Wakil cecu yang mana? Nona Sansan atau Nona Taimo? Perlu juga kau ketahui bahwa Liu Bian adalah adik kandung Taimo dan akan menikah dengan Sansan. Begitulah sembari mengobrol, tanpa terasa mereka sudah sampai di HOU Lonsian, langsung Hang Le Moli bawa orang banyak menemukan tempat persembunyian Siang Koh Sulo. Kebetulan Siang Koh Sulo juga sedang menunggu kedatangan Hang Le Moli dengan cemas, bahwa akhirnya dia pulang tepat pada waktunya malah membawa Bu Sutun, Hun Jian dan Song Kim Hang serta Toheng Liang, sudah tentu Girang mereka bukan main. Kata Hang Le Moli. Ternyata Siang Ji Pek, Siang Hong, sudah kembali dari Siow Lim Si. Tentunya Luka Sempek dan Sipek sudah sembuh semuanya. Siang Ji lantas berkata, Liu Beng Cu silakan kalian duduk, biar aku undang Hoa Tai Hiya Plo Ji, pergilah kau undang Padri Agung Siow Lim Si untuk bertemu dengan Beng Cu. Hang Le Moli bertanya, apakah Hing Chiao dan Chin Longer Yeok sudah datang? Boleh undang mereka keluar sekalian. Hing Chiang Kong dan Nona Chin belum datang sahut siang. Chi. Hang Le Moli merasa di luar dugaan, Sung Kim Kong Jang. Di berita sudah tiba, masa mereka belum sampai, namun menduga di tengah jalan mereka mungkin terlibat sesuatu persoalan maka dia tidak ambil perhatian tanyanya. Padri Agung siapakah yang datang dari Siow Lim Si? Maka terdengarlah sebuah suara latang kumandang disertai gelak tawa. Lolap datang terlambat. Tampak Siang Hing mendatangi bersama seorang padri tua Siang Hing lantas memperkenalkan. Inilah Liu Beng Chu dan ini Kai Pang Pang Chu. Padri tua ini ternyata amat supel dan bersikap gagah meski sudah berusia lanjut, segera dia memperkenalkan diri sendiri. Lolap mitoh, walau baru pertama kali berjumpa dengan Liu Li Hiap, Sebetulnya ada sedikit hubungan di antara kita 30 tahun yang lalu sebelum ayahmu pergi ke istana Kim pernah berkunjung ke Siow Lim Si. Murid murtad Siow Lim kita sebaliknya bikin Liu Li Hiap pusing kepala dan sudi memberi kabar sungguh lolap tidak enak hati dan harus disesalkan. Hang Lei Mo Li belum pernah berkunjung ke Siow Lim Si, namun beberapa tokoh padri agung dari Siow Lim Si sudah lama didengarnya, di biara Siow Lim ada empat padri agung yang berkepandaian silat tinggi, yang pertama adalah Pun Si Tai Su sebagai Tiang Lo yang mengepalai Tatmuan. Kedua adalah kepala Siow Lim Si Pun Bu Hang Tiang, ketiga yaitu Mi Lan Sian Su sebagai penilik biara dan keempat adalah Mitoh Tai Su ini. Pun Si dan Pun Bu adalah tingkat pertama, sedang Mi Lan dan Mi Toh adalah generasi kedua. Mi Lan yang berkepandaian paling tinggi di antara murid generasi kedua diangkat sebagai penilik biara yang berkuasa besar. 11 murid yang lain dari generasi kedua dinamakan Capwe Elohon, dan Mi Toh Tai Su adalah pimpinan dari Capwe Evohon ini. Siow Lim Si adalah golongan tinggi yang merupakan puncak persilatan pada zaman itu, walau Mi Toh hanya tokoh keempat dari Siow Lim Si, namun betapa tinggi tingkat kepandaian silatnya kiranya cukup setanding dengan maha guru silat kelas wahid yang ada pada zaman itu. Sudah tentu Hang Le Moli menyambut girang kedatangan Mi Toh Tai Su, tersipu dia menyapa dan memberi hormat sebagai angkatan muda. Lalu katanya, pohon besar ada dahannya yang kering dan patah, betapa banyak murid preman Siow Lim Pei, adalah jama kalau 1-2 di antaranya menjadi binal. Entah siapakah murid murtad yang ada di Siang kekepoh itu? Sungguh harus disesalkan, Ujar Mi Toh Tai Su. Dia adalah murid Kiam Si Su Heng, Milan Sian Su. Murid murtad itu bernama Sayan Liu, sebetulnya dia adalah putra yatim piatu dari sahabat Milan Su Heng, tak nyana setelah tamat mempelajari Kim Kong Chiang dari Su Heng, begitu keluar perguruan, belum rangkap 3 tahun sudah berubah watak dan mengejar pangkat dan kemaru harta, Milan Su Heng tidak tega menghukumnya, terpaksa lelah akan mencuci bersih nama perguruan mewakili Su Heng. Tengah mereka bicara, Siang Heng tengah mendatangi bersama Hoa Kok Heng. Berpisah sebulan lamanya, sudah tentu hatinya senang sekali berkumpul pula dengan Hang Lei Moli. Bagaimana situasi Siang Kehpoh selama sebulan ini tanya Hang Lei Moli? Kongsun Ki Giat melebarkan sayapnya dengan mengundang banyak jago silat dari aliran sesat. Tapi selama ini dia tidak pernah muncul. Anak buahnya tiada yang berani naik ke gunung, kedua pihak bertahan di daerah masing, sehingga situasi tetap aman dan tentram selama sebulan ini. Demikian Siang Goh Kian Kim menjelaskan. Apakah mendapat kabar dari Siang Cheng Hang Siang Goh Kian Kun Geleng? Tiada kabar apa? Kata Hang Lei Moli. Suratnya Tempoh hari mengatakan supaya sebulan kemudian baru kita meluruk ke Siang Kahpoh lagi. Maka ku pikir nanti malam akan kesana menyelidiki keadaan di sana. Ku usulkan bekerja tidak usah kepalang tanggung, di samping melihat situasi di sana, demikian ujar Bu Sutun. Sekaligus kita kirim surat tantangan kepada Kong Sun Ki. Baik, surat tantangan ini biar tertanda atas namaku dan namamu. Ujar Hang Lei Moli setuju akan usul Bu Sutun, lalu dia menganalisa kekuatan kedua belah pihak, walau orang undangan yang diperlukan tenaganya banyak yang belum datang mengingat kehadiran Mi Toh Tai Su, diduga tidak akan kalah menghadapi Kong Sun Ki. Mi Toh Tai Yu menimberung. Di kala kalian mengirim surat tantangan, tolong bawakan pula sepucuk suratku, suratku mewakili Xiao Lin Pei untuk minta murid murtad itu dari tangan Kong Sun Ki. Setelah segala sesuatunya dirundingkan dan diatur dengan baik, malam itu juga Xiao Go Tian Kun Hang Lei Moli, Bu Sutun dan Hun Ji Yan berempat bertugas untuk meluruk ke Siang Kahpoh, mengirim surat tantangan kepada Kong Sun Ki. Sudah tentu dalam seharian itu Bu dan Hun harus mempelajari situasi dan keadaan di Siang Kahpoh melalui peta yang mereka miliki. Malam itu Hang Lei Moli sebagai petunjuk jalan, dengan ginkang mereka berempat yang tinggi, karena datang ke tempat lama yang sudah diketahui jelas seluk-beluknya, maka tanpa mengejutkan orang lain dan tidak diketahui siapapun mereka menyelundup ke dalam Siang Kahpoh. Menurut rencana semula mereka berpencar dalam dua kelompok tugas Xiao Go Tian Kun dan Hong Lei Moli. Langsung mengantar surat tantangan itu ke hadapan Kong Sun Ki, sementara Bu Sutun dan Hun Ji Yan hanya bertahan di bagian luar untuk membantu dan menyambut mereka keluar bila menghadapi bahaya, sekaligus memeriksa dan menyelidiki keadaan Siang Kahpoh. Dengan mengembangkan ginkang Hong Lei Moli berdua langsung menuju gedung berloteng warna merah di mana Kong Sun Ki menyekap diri dalam kamar meyakinkan ilmunya, di luar dugaan bahwa tiga kali mereka selalu menghadapi sergapan, nerfaun kali ini mereka dapat lenggang Kong Kung melewati gunungan dan tiba di bawah loteng namun belum menghadapi rintangan apapun, suasana di atas loteng sepi tiada suara apapun. Mau tidak mau Hong Lei Moli dan Xiao Go Tian Kun merasa curiga, namun berkepandaian tinggi membuat nyali besar dan hati lebih tabah, dengan gerakan burung bangau menjulang ke langit serempak mereka melompat terbang ke atas loteng, terus menerobos masuk, sinar pelita bercahaya terang di dalam ruang buku. Dari daun jendela yang tertutup kain sari kelihatan Kong Sun Ki duduk bersimpuh, agaknya tengah latihan Iwe Kang karena di atas kepalanya bergulung segumpal luar putih, bayangan Sieng Cheng Hang tidak kelihatan. Kong Sun Ki tetap pejam mat menunduk kepala, tanpa bergerak sedikitpun seperti sebuah patung, seolah keadaan di sekelilingnya tidak dihiraukan sama sekali, nagasnya latihan Iwe Kang Kong Sun Ki sedang mencapai taraf yang genting. Walau permusuhan mereka sudah hamat mendalam, namun dalam situasi yang menguntungkan ini mereka tetap tidak mau main bokong. Maka sembari membentak Hang Lei Moli merusak jendela lalu melontarkan surat tantangan ke dalam. Sekonyong Kong Sun Ki tertawa panjang. Apa kalian sudah datang pula sudah lama aku tunggu kalian? Tiba dia bersuit nyaring tampak sampul surat yang dilempar Hang Lei Moli belum lagi menyentuh lantai tau hancur lebur melayang di tengah udara. Betapa berat bobot sepucuk sampul surat, bahwa Hang Lei Moli bisa melemparnya seperti senjata rahasia sudah cukup mengejutkan kepandainya, tak nyana Kong Sun Ki lebih lihai lagi, hanya sekali tiup dengan sultannya diabikin sampul surat itu. Hancur itu menandakan bahwa Iwe Kangnya sudah mencapai taraf hut Sin Loki tingkatan yang paling ukar diakinkan, entah berapa lipat lebih lihai dari Iwe Kang Hang Lei Moli. Terima kasih telah menonton!